Terima kasih telah menonton 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 Ayo teman-teman semua Kita langsung tumis bumbu alusnya ya Nah ini aku sengaja ya Tidak terlalu alus Jadi biar lebih kelihatan Ini capek-capekannya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku kasih garamnya setengah sendok teh. Lanjut kaldu bubuknya satu sendok teh. Gak usah munjung-munjung ya. Kasih gula pasirnya setengah sendok teh juga. Sama lada bubuknya setengah sendok teh. Ini kita aduk-aduk lagi supaya bumbunya merata ya teman-teman. Ini kita aduk lagi. Nah jamurnya ini kita masak sebentar ya. Sampai kuahnya agak menyusut sedikit. Kita letak dulu ya. Nah ini jamurnya udah matang ya teman-teman. Udah mau matang sedikit lagi dan kuahnya juga udah menyusut. Ayo lanjut yuk kita masukin tahuknya. Tahuk yang udah kita goreng tadi kita masukin ya. Aduh ini mantep banget teman-teman ya. Hmm endur banget. Dan ini aromanya ini loh. Wangi banget. Nah ini kita masak sebentar lagi ya. Sampai supaya bumbunya meresap aja ke dalam takutnya ya. Kita aduk-aduk sebentar. Nah teman-teman ini udah matang ya teman-teman. Ini tahuknya udah meresap banget ke dalam bumbunya ya. Campur sama jamurnya. Yang terakhir yuk kita langsung masukin kemanginya. Nah daun kemanginya ini masuk ya. Ini kita aduk sebentar aja. Sampai dia kebalut bumbu aja ya teman-teman kemanginya. Dan bisa sedikit layuk ya. Aduh ini wanginya mantep banget teman-teman. Aduh beneran bikin lapar ini maya. Nah ini udah matang ya. Jangan lupa teman-teman koreksi rasanya ya. Ini beneran enak banget. Ayo langsung aja yuk. Ini mau aku matiin ya. Ini udah matang. Dan seperti biasa aku mutar ke tempat dulu. Nah teman-teman semua. Ini udah jadi ya. Menu harian sederhana. Ala dapur keramat. Aduh ini enak banget teman-teman. Semuanya wajib coba ya. Dijamin aduh nambah nasi berkali-kali deh. Terima kasih udah ikutin video aku ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya dapur keramat. Dan jangan lupa juga selalu tersenyum dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.